Bagaimana pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Sambas? Dari seluruh pandangan, itu hampir rata-rata memberikan solusi tentang bagaimana implementasi anggaran supaya ke depan lebih maksimal. Kemudian prioritas dari pembangunan, dan juga menangkap isu-isu yang terjadi di Kabupaten Sambas. Dan isu yang berhubungan dengan lingkungan, pemakaran hutan, isu yang berhubungan dengan kekerasan perhubungan perempuan anak, kemudian juga dengan yang menyangkup tenaga panoramnya, yang berhubungan dengan tenaga guru dan lain-lain. Jadi hampir semua terkomunikasi dalam pandangan yang disampaikan oleh praksi-praksi. Saya itu dengar besok aja nanti jawabannya.